Selamat pagi buat seluruh masyarakat kabupaten Tebo, masyarakat kabupaten Bungo, dan masyarakat yang ada di sebelas kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Jadi, informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, kembali saya memberikan informasi, laga final Gubernur Cup 2024, Kabupaten Bungo, VS Merangin, Ketua Askap PSSI Bungo, angkat bicara. Untuk berita sendiri, saya lansir dari fakta Bungo. Perhelatan laga final sepak bola memperbutkan Piala Gubernur Jambi tahun 2024 antara kabupaten Bungo melawan kabupaten Merangin sudah di depan mata. Laga final itu sendiri akan berlangsung di lapangan KONI, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada minggu esok 28 Januari 2024. Ketua Askap PSSI Bungo, Jumiwan Aguza SM, melalui manajer tim kesebelasan Kabupaten Bungo, menghimbau kepada para pemain dan supporter untuk tidak terpancing dengan aksi-aksi provokasi. Saya imbo, jangan terpengaruh dengan aksi-aksi yang membuat kita terpancing dengan adanya aksi-aksi provokasi. Ini dunia sepak bola, bukan dunia tinju. Tolong jangan ada yang terprovokasi, baik di atas lapangan maupun di luar lapangan, tegasnya. Jumiwan Aguza SM, agar support nantinya bisa menjunjung tinggi sportifitas, tunjukkan Bungo adalah daerah yang aman dan tertib. Kita sudah puluhan tahun lebih tidak juara di Gubernur Cup. Kita harus tunjukkan Bungo sebagai daerah yang aman, katanya. Terkait pertandingan final hari Minggu esok, para pejabat Kabupaten Bungo beserta masyarakat akan hadir di Stadion Koni batang hari untuk menyaksikan laga final Gubernur Cup 2024 antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Merangin. Saya berharap kepada pemain Bungo dan supporter harus tertib, santun, dan jangan provokatif bungkasnya. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Pada pagi hari ini tentu admin mengucapkan selamat dan sukses untuk Bungo dan Merangin yang keduanya masuk ke final dalam laga Gubernur Cup 2024 di Stadion Koni, Batanghari, Provinsi Jambi. Itu saja sukses selalu untuk negeri. Salam.